Kita ngetesnya gak usah lama-lama, seminggu aja. Jadi Bapak dan Ibu praktekin ilmu saya, kita besok seminggu ketemu lagi disini. Yang sudah meraktekin selama seminggu, 24 jam dipraktekin. Dan terkabut, Bapak dan Ibu duduk disini bisa testimoni. Ilmunya Mas Luki, Mas Thompson baru. Ini semua mulai hari ini, yang mau kita keluarin dari kantong maupun dompet, mau main angkor, mau bayar warung, mau apa dulu, minimal setengah menit itu diajak obrol dulu. Gimana caranya, saya gak tau. Misalkan mau bayar apa nih, diajak ngomong dulu. Nanti bawa balik-balik sama temen-temennya ya, tapi jangan nyakitin kamu. Tapi kata-katanya, jangan nyakitin duit. Gue gak tau dekat kata-katanya Latun, kalau tadi nyakitin duit, jangan kayak kamu. Sangat. Kamu nanti balik lagi, bawa temen-temennya ya. Nanti, yang merah lagi. Kalau bawa yang merah, yang gambarnya orang nari, dua ya. Alat ya. Gue aja bentar ya. Agur. Kita habis aja bentar. Sebentar. Paksain setiap uang yang keluar dari kantong, dompet, mau bapak dan ibu transfer setekah sungguh, bapak dan ibu mau transfer, bayar material, bapak dan ibu mau bayar token listrik, apa aja sebelum seserah terima, pindah tangan. Nah, paksain ngomongnya gitu, nanti kamu balik lagi ya, misalnya ibu bayar token listrik 100 ribu, nanti kamu balik lagi ya, bawa temen-temennya yang lebih gede, yang lebih banyak. Ya, nanti saya terima kasih sama kamu ya, tapi ibu ngomongnya jangan sampai kelihatan orang, jangan di dalam angkot. Ya, pokoknya nanti kalau ibu turun dari angkot, ngomong begitu turun di jorokin. Saya juga rugi, kehilangan pasien, ya kan. Pak Anji, muka aku tadi kena pintu. Lalu sih, banyak jadi pikir. Jadi bapak dan ibu, pada saat mau bayar, Nggak bisa dalam hati. Dalam hati dong, dalam hati. Saya nggak setuju, bapak dan ibu ngomong ini nggak setuju. Dalam hati, ini pada saat kan Allah tahu, bos. Nggak mungkin Allah tahu. Ini kita mau bayar, nih. Mama, 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 aku harus bayar ini, mama. Berapa saya? 50 ribu, mama. Nah, sebelum buat minimal satu detik. Minimal setengah menit, nih mama. Nanti balik lagi, Kamu sama temen-temennya, ya. Kalau bapak dan ibu menghendaki uang yang ini, balik lagi. Tapi kan kita nggak menghendaki ini balik. Jadi yang disebut. Yang kita kehendaki kan yang ini. Ya. Jadi ini yang disebut. Nanti kamu datang ya, teman-teman kamu diundang ya, kesini, ya. Makasih ya. Makasih ya. Baru, nih, deh. Nikah. Mau bayar token listrik, pakai ATM. Sama, begitu juga. Nah, nanti yang angka gede, bapak dan ibu ingat-ingat tuh yang angka gede. Nah, angka yang gede, diulang-ulang dengan kata-kata pasti. Yang angka gede. Tapi hari ini saya nggak ada pengeluaran gede, Pak Aji. Yaudah yang sedang. Nggak ada juga. Adanya yang rejihan. Nggak apa dari rejihan. Akhirnya naik, 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 naik. Seperti itu. Pak Aji, hari ini saya bayar DP motor. Berapa? 500 ribu. Ya, itu bisa. Hari ini saya bayar DP mobil, Pak Aji. 13 juta. Bisa. Hari ini saya bayar material. Buat pabrik. Bisa. Nah, mau saya, mulai hari ini, keluar dari pintu, mau beli rokok, mau beli apa, itu di ucap. Terakhir, kalau pengen hajatnya terkabun, paksain. Paksain. Bangun tidur sebelum ayam berkokok. Salah satunya makhlil ratusan miliar. Jadi kalau udah ayam berkokok, Bapak baru bangun. Kalah. Bisa. Sebelum ayam berkokok, udah bangun. Bangun. Senyum. Ilmu RDAI tetap diperaktekin. Kedua, paksain mandi pagi sebelum ayam berkokok. Paksain. Karena akannya ratusan miliar kita kepalir. Ji, kan gue karyan pabrik. Maksud gue udah sananya, meraktekin dulu. Oke? Oke? Bapak dan ibu tidurnya berpasangan gak sama istrinya? Pasangan kan? Gimana caranya yang berkokokok? Paksain istrinya gak pake calah dalam. Nanti berkokok sendiri. Kan diberkok, ibu lintir. Ya, pesendela kira-kira air berkokok di sekitar jam 4. Udah tiap pagi menokokok banget. Sebelum subuh lah gitu ya. Sebelum subuh lah. Jam 4 lah ya berkokok. Jam 4 lah orang super 4 lah. Ya, jam 4 orang super 4 paling jam 4 lah ya berkokok. Udah lah. Maksudnya, aturan mainin gak baku gitu lah. Tapi minimal sebelum ajan subuh, Bapak dan ibu udah mandi, udah rapi. Paksain sebelum ajan subuh, udah duduk pisah jadah. Yang pro-pro udah pake mukena. Paksain. Ji, lama nih ji. Ajanin masih 15 menit lagi. Yaudah sambil manggil. Cair, 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 cair. Ji, kayaknya gue bukan non-muslim ji. Jadi, yaudah kita duduk aja sambil nunggu ajan. Karena disini permainannya ajan. Karena kan kita gak pake jam. Waktunya kan di Indonesia masih. Yaudah, Bapak dan Ibu yang non-muslim duduk aja. Mau di tempat tidur. Ambil, Ibu bisa meditasi. Bapak bisa meditasi. Tau meditasi? Yang non-muslim. Kalau yang muslim gak apa-apa. Kan gak meditasi. Duduk sambil manggil. Cair, cair, cair. Semua gue, Maksa yang ada di luar balik lagi, balik lagi. Apa aja sambil nunggu ajan. Ji, kalau gue baca Quran. Wah, sempurna. Tapi kan kebanyakan kan belum pada hafal baca Arab. Iya kan? Karena SD Impress. Boleh banget, boleh banget. Gak panggilnya tuh. Pas ajan yang muslim. Kita shalat dua rokaat sebelum subuh. Janji Allah di Al-Quran, di hadisnya. Dua rokaat sebelum shalat subuh. Pahalanya dunia dan seisinya. Bisa bayangin tuh. Nah, kita coba dah 99 hari. Sampai 12 kali perkembangan disini. Tesnya. Gak ada yang gak berhasil. Pasti ada. Satu, dua, tiga. Malah kalau bisa, seruangan. Ya, setakat ya. Nah, nanti api shalat subuh. Selesai. Bebas acara. Bapak dan Ibu mau apa aja. Tapi pesan saya tadi ingat-ingat. Tidak boleh 18 sifat dilanggar minimal orang yang pernah baik sama kita atau instansi atau perusahaan yang pernah baik sama kita. Jangan sampai kita ingat-ingat kejelekannya. Itu dua maksudnya. Yang bukan? Maksudnya gak sulit kan? Ya. Jadi, hari ini kita tutup dulu. Nanti Bapak dan Ibu makan. Boleh gak Jiku pengen nanya? Boleh. Saya sampai sore disini. Nanti Ibu masuk lagi nanya. Boleh. Bapak dan Ibu makan. Bapak dan Ibu makan. Bapak dan Ibu makan. Terima kasih telah menonton!